Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Dewa 71 Oke di video kali ini di reaction kali ini Dewa akan membahas tentang tentang katak bijer ya bagaimana kodamnya katak bijer itu bersama jibrana lewur Oke simak saja video Oke ini pemutir kodam dari seorang katak bijer yang sedang viral ini akan dibongkar semua silsilah katak bijer ini bersama kodamnya lewur mystery seekers ini adalah episode spesial lainnya kabar misteri dimana kami akan segera menyajikan hasil investigasi dan pembuktian kami terhadap mitos horor sebuah bangunan kedung penampungan TKW selain itu di lokasi ini pulalah kami kedatangan pria viral misterius bernama katak bijer seorang pemuda sensasional yang belakangan viral karena kisah latar belakang keluarga dan sepak terjangnya sebagai panglima geng sebuah STM yang dikenal dengan nama bijer pada episode ini katak bijer yang juga dikenal sebagai pemegang ratusan kodam Damping akan membuktikan mentalnya kepada kita semua di sebuah mos yang menggemparkan dan membuat kami panik wow nah ini kita melalui baik mystery seekers saat ini saya sudah bersama katak yang dikenal dengan katak bijer gimana tak? Alhamdulillah nah sebelum kita melakukan explore nih tak saya mau tau latar belakang katak terlebih dahulu terbayang gak sih perjalanan katak sampai sekarang ini dulu tidak dikenal sekarang menjadi orang yang memang dikenal dimana-mana enggak terbayang sama sekali enggak terbayang sama sekali enggak terbayang sama sekali enggak sebelum terlahirnya katak tapi sebelumnya nih katak nih anak keberapa dari berapa bersaudar? tunggal anak tunggal? enggak belum tau ya kalo dia itu anak satu-satu berarti ayah sama mamah cuma punya anak satu ya? iya terus mungkin temen-temen di rumah juga belum tau asli katak ini darimana aja? Kalau ayah itu, kakek dari ayah, opah, ambon, oma, manado. Jadi ayahnya si Katak Bijar ini, dia dari ambon. Makanya sikap dia pun kerasnya. Mama Tegal, sorry, hubungan kamu sama ayah baik-baik aja? Enggak, aku gak pernah ngeliat ayah selama aku ini. Kasian ya, kalau mendengar ini. Ini semua cerita dari pengalaman bunda seperti itu. Lalu, apa yang membuat kamu ini bisa dibilang nekat nih? Karena kan memang seorang laki-laki punya prinsip. Punya prinsip bukan berarti merasa dirinya itu menjadi seorang jagoan. Apa pertama kali yang buat kamu ikut-ikutan tawuran, terus sampai nekat seperti itu? menghadang lawannya, sendirian, dan lain sebagainya. Apa sih? Ya, kalau aku sih, awalnya belajar. Belajarnya kayak, aku belajar. Dulu aku cengeng. Akhirnya belajar. Kalau boleh tahu, gue cora nih buat mystery seekers di rumah. Apa yang dipelajari pada saat itu? Ya, belajar banget. Rasya. Cuman kalau misalnya belajar kayak gitu, lumayan. Berarti bela diri terlebih dahulu dong? Iya. Bela diri jalanan kan? Oh, bela diri jalanan. Karena biar bagaimanapun... Ada ya bela diri jalanan ya? Sebuah kemampuan atau sebuah keilmuan itu kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan terlebih dahulu, ya jatuhnya akan kemana-mana. Nah, iya bahaya. Nah, apa yang kamu temukan pada saat kamu berkomunikasi dengan leluhur itu? Terus dari kapan? Apa yang membuat kamu mendeskripsikan bahwa ini leluhur kamu? Kalau misalnya masalah komunikasi itu saya dari kelas 1. SMP, SMA? SMA. SMA. Ngobrol. Melalui apa? Iya, kontak batin. Itu kontak batin ya? Dari hati-hati. Jadi misalkan kayak ada sesuatu, tiba-tiba ada bisikan dan lain sebagainya. Cuman bisikan yang gak ketelinga. Langsung ke? Langsung ke sini. Oke. Nah, itu setelah melalui proses belajar atau sebelum itu justru? Baru 3 hari belajar. Langsung ngobrol. 3 hari belajar? Oh, jadi 3 hari belajar kotak batinnya sudah ada ya? Luar biasa. Baik, mystery seekers. Ini sepenggal. Pengalaman dan kisah dari seorang katak bizar. Kalau gitu, kita tantang katak bizar untuk melakukan mos. Moment of silence. Wow. Moment of silence di sini. Nanti katak akan sendirian, seorang diri. Hanya ada beberapa kamera yang memang menemani kamu pada saat kamu melakukan mos. Ada atau tidak ada sesuatu hal, apapun yang ada di lingkungan itu atau di luar dari kamera, ya kamu kalau bisa diceritakan. Ada atau tidak, kamu sampaikan ke kamera. Oh, jadi ini kayak uka-uka ya. Baik, mystery seekers. Jangan kemana-mana. Nah, inilah kabar misteri mengungkap fakta yang terkasat. Tidak. Bang Katak, uka-uka nih. Serem juga Bang Katak. Oke. Hati-hati, Bang. Bang Katak, uka-uka nih.